Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Oke, kali ini Paman Apik akan membahas tentang tabung ya, dimensi 3 ya Oke, diketahui alas sebuah tabung, kelilingnya ini 88 cm gitu ya, tingginya 25 cm Nah, berapa luas dan volumenya? Oke, kalau kelilingnya 88 cm, Paman Apik sudah pernah menceritakan tentang lingkaran tercantik ya, gelang tercantik Yaitu, kita tahu ada P itu 22 per 7 ya, 22 per 7, itu adalah maksudnya Kelilingnya ini adalah 22, kalau diameternya 7 ya, kelilingnya adalah 22, kalau diameternya 7 Jadi ini 22 per 7, kelilingnya 22, kalau diameternya 7 Nah, ini kelilingnya adalah 88, berarti diameternya adalah 28 ya, diameternya adalah 28 Gitu ya, karena 88 itu kan 22 kali 4 ya, 22 kali 4 kan 88, berarti diameternya juga 7 kali 4 adalah 28 Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Oke, kalau ditanya luas, nah sekarang kalau luas dari dindingnya saja, oke, luas ini pengertiannya kalau dari dindingnya saja, ini lingkaran alasnya itu seperti dipotong Set, dibuka gitu, nah kemudian dindingnya akan tegak, jadi panjang kali lebar saja Nah, kelilingnya ini menjadi panjang, kelilingnya adalah 88 Gitu ya, kali, nah nanti lebarnya adalah tingginya, karena tingginya ini, kalau tabungnya nanti dibukakan ada tingginya gitu ya Nah, ini menjadi tingginya juga dindingnya, tingginya 25 Nah, tinggal dikalikan saja Nah, ini luas dindingnya ya Oke, belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik 88 x 25 itu seperti 88 dibagi 4 saja Berapa ya, itu 2? 2 Dikasih 0 nya ada 2 Gitu ya Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Sentimeter persegi Nah, kemudian kalau luas alas dan atapnya dihitung, berarti kita akan menghitung lingkarannya PR kawadat Gitu ya Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Selamat menikmati